Ada hal yang perlu kita kembangkan bersama, ada hal yang perlu kita motivasi bersama ya supaya semua teman-teman yang sudah main di dunia UMKM ini bisa menyatu dan bisa going better ya, lebih bagus daripada sebelumnya. Latar belakangnya yang dibuat, terus apa saja yang sudah dilakukan, dia punya ini nggak konsep yang jelas nggak terkait dengan usahanya, dia punya master plan nggak, dia punya bisnis plan nggak, sehingga nanti kalau memang sudah kita tahu lebih dalam, kita akan probing lebih jauh lagi, ya kita udah tahu nih kira-kira oh ini sudah masuk di level mana. Nah, bisnis ini kan banyak ya, jadi mereka mau ke arah mana nih, mau ke tadi F&B, ke fashion, ke handicraft, dan lain-lain termasuk kalau mereka mau ke teknologi, khususnya yang main di level online ya. Bagaimana supaya UMKM yang masuk ini mereka akan bertemu dengan seluruh profesional yang sesuai dengan mereka punya bidang usaha. Nah, pertama mungkin yang kita mau tahu berdasarkan kacamata Bapak nih, bagaimana melihat pertumbuhan UMKM khususnya di Sulawesi Selatan? Ya, jadi di Sulawesi Selatan ini ada 8, sekian juta manusianya ya, dan menyebar dari Makassar sampai ke beberapa kabupaten. Dan kalau kita ketahui bahwa pelaku UMKM itu kan mulainya dari SMA ya, SMA perbandingan SD kalau saya dapat informasi SD itu kurang lebih 1,2 juta yang sekarang level SD, SMP sekitar 2, sekian juta, dan SMA-nya itu sekitar ratusan, 900an ribu. Dan mahasiswa lebih sedikit lagi, sorry lebih tinggi sedikit dari, lebih rendah sedikit dari SMA yang ada. Nah, artinya apa? Peluang UMKM itu perlu challenge ya, perlu bagaimana caranya membuat banyak motivator untuk bisa mempost atau memotivasi ya, masyarakat Sulawesi Selatan untuk yang memang concern di UMKM ini, itu bisa berbuat lebih banyak. Saya kira begitu ya. Karena pertanyaan ya, kurang lebih kita memang sangat potensial untuk hal itu. Sangat potensial, banyak yang bisa dimanfaatkan. Banyak yang dimanfaatkan. Tapi mungkin, sekarang mungkin menurut Bapak ya, apakah pelaku-pelaku UMKM ini banyak yang mulai mundur? Atau justru makin maju nih Pak? Ya, ada dua sih sebetulnya. Ada masalah negatif dan positif yang muncul saat ini di, apa namanya, di floor ya. Khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Karena banyaknya pesaing-pesaing ya, yang sudah ada, sehingga perlu ada kebijakan tersendiri dari pemerintah untuk bisa mendukung dan mendongkrak apa yang sudah dimulai, virus swasta, termasuk yang startup ya. Nah, startup ini kan sangat penting saat ini untuk bisa menambah jumlah dari volume UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini kebijakan pemerintah dan dukungan entitas lainnya, termasuk kelembagaan dan salah satunya inkubator ya, untuk bisa meningkatkan baik dari volume maupun kualitas dari UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kalau berdasarkan Pak Isman sendiri, kebijakan pemerintah sekarang yang sejauh ini, apakah itu banyak mendukung atau membawa dampak positif untuk UMKM atau seperti apa? Sejauh yang Bapak alami, yang Bapak lihat, itu seperti apa kebijakan-kebijakan yang ada sekarang, Pak? Ya, sudah sangat-sangat mendukung ya. Sudah sangat mendukung, karena kita sudah tahu juga banyak stimulus-stimulus yang diturunkan oleh pemerintah ya. Sehingga baik itu edukasi, proses edukasi ya, maupun dari gelontoran dana, stimulus itu saya kira sudah sangat mendukung. Tinggal mungkin ada, perlu duduk sama-sama supaya kolaborasi ini bisa semakin bagus ke depan. Oke, jadi ada hal yang harus dibicarakan lagi ini ya, Pak? Supaya ke depannya itu lebih bagus lagi. Khususnya menghadapi marketplace yang sekarang sangat marak ya. Betul sekali. Karena dengan adanya marketplace yang bahkan kemarin ada yang dari luar negeri bahkan ya, itu sempat viral juga mematikan UMKM-UMKM lokal ya. Kalau pandangan Bapak terhadap hal itu seperti apa? Ya, dari sisi lain marketplace ini bisa memotivasi, tapi dari sisi lain kita punya UMKM banyak yang belum siap. Sehingga ya memang perlu kita duduk sama-sama ya. Semua entitas, semua kelembagaan, semua pengambil kebijakan, stakeholder maupun shareholder yang ada di situ, itu perlu diskusi lebih jauh bagaimana supaya rekan-rekan UMKM ini bisa lebih steady dan bisa lebih confidence percaya diri untuk bisa bersaing di era digitalisasi. Ya, betul sekali teman-teman. Karena kan sekarang apa-apa digital-digital. Orang-orang banyak yang tidak mau lagi kayak keluar untuk perkhidmat lihat, pasti dengan marketplace itu sangat terbantu. Dan kita pelaku UMKM harus siap ya, Pak, dengan hal seperti itu. Betul, harus siap. Nah, berbicara juga tentang Bapak ini adalah inisiator dari UMKM Anak Modul. Nah, Anak Modul ini dulu, Pak, ini seperti apa dia? Ya, ini unik nih kalau cerita Anak Modul. Karena sekolahnya sudah tidak ada lagi. Anak Modul itu dari angkatan 75, ya, jadi tahun 75, itu mulai ada sekolah yang namanya PPSP IKIP. Ini seiring berjalan, modul ini sangat digemari, bahkan menjadi satu model ya, dari kurikulum yang ada di Indonesia. dan itu berkembang, sehingga kita ada di delapan provinsi, ya. Dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, ya. Itu semua yang delapan provinsi itu ada sekolah, modul, atau PPSP IKIP, ya. Yang kalau di Jakarta disebutnya PPSP IKIP Jakarta, di Malang sebutnya PPSP IKIP Malang, di Padang, PPSP IKIP Padang, walaupun di Makassar. Makassar. Ya, PPSP IKIP Ujung Pandang. Dulu itu masih Ujung Pandang ya, belum Makassar ya. Sebutannya masih dua ya, antara Jum Pandang dan Makassar. Tapi yang dipakai pada saat itu itu UP Ujung Pandang. Nah, kami kemarin sempat ada acara Reuni Akbar di akhir 2023, dan ternyata setelah di-inventarisasi, ya, dicoba untuk database lagi, ternyata kita ada 1.500 sampai 1.600 yang terkumpul, databasenya yang masuk ya. Dan alhamdulillah itu tersebar di beberapa provinsi, 1.600 itu kurang lebih. dan, ya, memang sangat, apa, sangat emosional, karena memang kita baru ketemu di usia yang senja ya, tapi ya tetap produktif, tetap semangat tentunya, sehingga dari hasil pertemuan itu, ya, banyak hal atau ide-ide. Termasuk ide bagaimana supaya UMKM yang ada, yang dibuat oleh teman-teman saat ini yang masih sporadis, itu bisa kita kumpulkan kembali, kita inventarisir, nanti kita integrasikan dalam suatu kegiatan yang namanya nanti kelembagaan, inkubator, bisnis, UMKM, PPSP, Iki Pujung Pandang. Oke, jadi awalnya reuni ya, dan akhirnya muncul UMKM ini, Pak. Ya, sebelumnya ada, tapi masih sporadis, belum, masih berdiri sendiri. Ya, mereka fight sendiri, berjuang sendiri ya. Nah, insya Allah, ke depan kita coba satukan supaya tersentralisasi, mudah dimonitoring, mudah kita, apa namanya, ada pendampingan, mudah kita ada pengembangan, dan lain-lain, supaya kita bisa sama-sama tumbuh. Nah, ini kan Bapak yang menginisiasi, ini kan, selain untuk mudah tumbuh, mudah dimonitoring, dan lain-lain, ada tujuan lainnya tidak, Pak? Kenapa akhirnya Bapak menginisiasi, harus adanya ini kembali untuk UMKM modal ini, UMKM anak modul ini, terbentuk gitu, Pak? Sebetulnya ya, kita tidak, tidak ada yang lebih daripada, bagaimana supaya secara emosional, kita bisa, apa namanya, lebih baik ke depan, ya, terus kita bisa, lebih memahami bahwa, dulunya kita pernah sama-sama, kenapa kita harus, pisah, di saat kita usia yang sudah, senjaya, artinya udah, tapi tetap kita produktif, jadi, motivasinya adalah kebersamaan, dan pemberdayaan, sesama anak, PPSP, atau anak modul, ya, gitu. Oke, nah kalau untuk produk-produknya sendiri, apa-apa saja nih, Pak, yang ada di, anak modul ini, untuk produk-produk UMKM-nya? Ya, jadi kita, mungkin semua, semua kegiatan skala UMKM, ada, pemainnya, ya, jadi mulai dari, food and beverage, ya, fashion, ya, terus, apa namanya, handicraft, ya, bahkan, mungkin, ada yang main di, cuman kita belum database, ya, belum masukkan dalam database kita, mungkin ada yang masuk di perkebunan, hasil perkebunan, hasil perikanan, ya, yang punya biovlog, saya pernah lihat, ada teman salah satu yang, di samping rumahnya ada biovlog-nya, tahu biovlog ya, apa namanya, tempat, apa namanya, peternakan ikan, dengan, hanya menggunakan terpal bulat, ya, budidaya ikan nila, budidaya udang, faname, ya, itu ada, 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 ternyata ada satu, dari sekian banyak yang saya datang ke rumah, ternyata di sebelah rumahnya ada biovlog-nya, saya, wah ini luar biasa, diam-diam, tapi, nah ini yang seperti ini, yang kita perlu cari kan, kita perlu inventarisir, sudah itu kita coba aja diskusi, gimana dia mengelola biovlog itu, dengan, supaya bisa optimal hasilnya, ya kan, ya tidak tertutup kemungkinan, kita bisa kembangkan, ke teman-teman yang punya minat yang sama, ya kan, kan gitu ya, jadi, kita buat, mungkin modelnya ya, ada clustering, jadi, cluster yang, mungkin F&B, food and beverage, siapa saja nih, cluster-nya, ya kan, ada yang fashion, cluster-nya siapa saja, ada handicraft, cluster-nya siapa saja, ada yang termasuk tadi, perkebunan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Oke, jadi ada banyak ya, produk-produk UMKM, dari khusus yang anak modul ini saja, ya? Alhamdulillah, banyak. Nah, kalau, yang Bapak lihat, ini kekurangan-kekurangan, atau apa sih, yang perlu dibenahi, yang butuh dibenahi, dari, teman-teman di anak UMKM, UMKM, di anak modul ini? Ya, saya belum pernah secara keseluruhan bertemu Muka, ya, bahkan untuk datang ke tempat, cuman ada beberapa yang sudah kita ajak untuk sharing ya, mungkin itu bisa jadi, apa namanya, referensi ya, bahwa ada hal yang perlu kita buat nih, ada hal yang perlu kita diskusikan bersama, ada hal yang perlu kita kembangkan bersama, ada hal yang perlu kita motivasi bersama, ya, supaya semua teman-teman yang sudah main di dunia UMKM ini bisa menyatu, dan bisa going better ya, lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, tentu tadi, kita ada inisiatif membuat satu kegiatan, satu lembaga yang namanya inkubator bisnis UMKM. Nah, itulah mungkin nanti, teman-teman ini akan kita giring ke arah sana, walaupun mungkin ada proses yang cukup panjang, ada yang namanya pra-inkubator, ada inkubator sendiri, inkubasi, dan pasca inkubasi. Ya, jadi pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Nah, ini teman-teman nanti, insya Allah kalau yang mau, kita akan giring masuk situ. Ada proses seleksi. Seleksi, kita perlu tahu latar belakangnya, ya dia buat, terus apa saja yang sudah dilakukan, dia punya ini nggak, konsep yang jelas nggak, terkait dengan usahanya. Dia punya master plan nggak, dia punya bisnis plan nggak. Sehingga nanti kalau memang sudah, kita tahu lebih dalam, kita akan probing lebih jauh lagi, ya kita udah tahu nih, kira-kira, oh ini sudah masuk di level mana, setelah kita potret dulu. Jadi semuanya kita kumpul, kita potret satu-satu. Nah, dari hasil itu, kita bisa tahu, oh ini klasifikasi sampai sini. Oke. Kira-kira begitu lah ya. Jadi bakal disiapkan semua untuk naik kelas ya. Insya Allah. Jadi kita akan naikkan kelasnya, Dan kalau bisa ya bukan hanya naik kelas, tapi dia mandiri. Oke. Jadi nanti ending dari inkubasi ini, proses inkubasi adalah, bagaimana membuat dia mandiri. Mandiri bertahan dan tentunya, lebih survive. Lebih survive, mensejahterakan juga tentunya. Ah ya, otomatis minimal buat keluarga. Iya. Dan keluarga intim maupun di luar ya. Nah kalau untuk sekarang, dari anak modul sendiri, program-program apa saja nih Pak, yang disiapkan untuk mencapai target-target yang tadi? Iya. Jadi yang paling saat ini, yang saat ini kita coba untuk mulai, apa namanya, dalam tarap persiapan ya, kita di program, bagaimana supaya teman-teman ini, bisa kita inventarisir dulu. Dari sekian banyak, baik yang sudah kita tahu, dan maupun yang belum kita tahu, pemain-pemain UMKM ini, itu kita coba untuk meng-inventarisir. Sehingga kita bisa memetakkan, baik dari peta, di mana lokasi, di mana area mereka melakukan kegiatan bisnis, sampai dengan peta, dia punya level bisnisnya. Jadi, di rangkum dulu ya, dibuat dulu database-nya ya. Betul, dibuat dulu database-nya, itu program awalnya, sambil kita siapkan, inkubatornya ya. Oke, jadi, program-programnya sudah ada, bahkan sudah disiapkan juga inkubatornya, jadi pokoknya. Paralel ya, kita coba siapkan dulu. Jadi, untuk UMKM-UMKM yang ada di anak modul ini, secara tidak langsung, ini alumni-nya membuat semua produktif ya Pak, dari UMKM anak modul ini. Jadi, di usia yang sudah tidak milih Nia lagi, itu tetap produktif. Oke, ini berbicara. Satu lagi hal yang perlu diketahui, bahwa teman-teman ini kan punya anak ya, bahkan sudah ada yang punya cucu. Oke. Nah, anak-anak mereka juga akan kita libatkan, yang punya, apa namanya, punya atensi ya, ke bidang bisnis ini, atau UMKM ini, yang punya desire ya, yang punya, apa namanya, sudah mungkin belajar kewirausahaan di kampusnya, ya, itu insya Allah kita akan coba, tarik juga untuk bisnis sama-sama kan ya, jadi bukan putus di level orang tua, insya Allah akan turun ke generasi berikutnya. Oke, jadi sekarang sekolahnya sudah tidak ada, anak-anaknya sekarang ya, oke, jadi tidak mati. Tidak men, ya, tidak stop di situ, ada regenerasi. Betul-betul. Nah, kalau sejauh ini yang untuk anak-anaknya sendiri, yang bukan dari alumni, itu sudah banyak yang digait juga? Masih sementara yang alumni. Oh, sekarang masih sementara alumni, tapi rencananya bakal mengait juga anak-anak dari alumni ini ya. Ya, pasti itu. Insya Allah. Oke, ini berhubungan juga dengan Gen Zed dan millennial, pastinya. Kan bicara tentang keberlanjutan nih Pak ya, pastinya semua mau berlanjut ke depannya seperti apa. Program-program yang disediakan untuk Gen Zed dan millennial, untuk anak-anak cucunya nanti ada tidak Pak? Insya Allah gini, jadi ada step-nya. Kita harus tahu dulu, mereka punya fashion ya, punya keinginan ke arah mana. Itu baik yang sudah menjadi wira swastawan, maupun yang masih startup. yang sudah berjalan, itu tentu kan kita perlu duduk sama-sama nih, biar kita bisa tahu sejauh mana sudah langkah-langkah yang sudah mereka, atau existing bisnisnya sudah sejauh mana. Nah itu yang perlu kita sama-sama untuk diskusi panjang lebar. Berikutnya nanti yang masih startup. Yang startup ini, mereka akan ke arah mana? Bisnis ini kan banyak ya. Jadi mereka mau ke arah mana nih? Mau ke tadi, F&B, ke fashion, ke handicraft, dan lain-lain, termasuk kalau mereka mau ke teknologi, khususnya yang main di online ya. Itu kan banyak juga tuh, yang penyedia website, dan lain-lain kan. Mereka kan rata-rata anaknya sudah, apa namanya, sudah jauh lebih prepare, well prepare untuk hal-hal yang sifatnya digitalisasi dibanding orang tuanya kan. Nah ini yang mungkin perlu kita, apa, aja diskusilah ya. Insya Allah ke depan. Oke, jadi siap mewadahi juga ya Pak, baik kalian. dan lain-lain ya. Dan anak modul ini sendiri, untuk anak-anak milenial dan gen Z, untuk anak-anak dari alumni ikib ini. ini anak modul. Jadi, sekolahnya berakhir, ya sudah tidak ada, tapi anak-anaknya ke depannya itu, dipersiapkan teman-teman, untuk supaya, bisa sejahtera dengan UMKM-UMKM, yang akan dibentuk ya, dari anak modul ini. Betul. Dan yang satu lagi, mereka diharapkan, itu punya sesuatu yang bisa membuat entitas yang ada di internal anak modul ini bisa harus lebih di atas daripada yang lain. Oke. Nah, itu kita mau coba men-trigger itu. Kita mau mencoba menguatkan itu, dari awal sampai proses dia berkembang. Oke. Nah, itu harapan kita. Nah, kalau inovasi-inovasi yang dibuat nih Pak, untuk harapannya itu Pak, yang berbeda dengan UMKM-UMKM yang ada di luar sana, inovasi-inovasi seperti apa saja nih yang dibuat dari anak modul? Ya, perlu kita ketahui, nanti kita akan melibatkan di inkubasi itu profesional. Profesional di bidang ya. Jadi, ada profesional di bidang marketing, ada profesional di bidang teknologi, IT, ada profesional di bidang hal-hal lainnya yang terkait ya. Nah, mereka itu akan semua berkumpul di lembaga inkubasi kita untuk mendampingi semua peserta-peserta yang akan masuk di proses inkubasi tadi. Jadi, kami ini hanya sebagai penyedia, penyedia inkubasi, inkubator itu, tapi di dalamnya itu insya Allah ada profesional sendiri, masing-masing semua spesifikasi itu semua punya profesional. Dan itu semua akan kita ibatkan bagaimana supaya UMKM yang masuk ini, mereka akan bertemu dengan seluruh profesional yang sesuai dengan mereka punya bidang usaha. Jadi, ada profesional dari perbankan, dari marketing, dari praktisi, dan lain-lain. Oke, jadi disiapkan profesional teman-teman di bidangnya masing-masing ya. Jadi, bukan lagi misalnya ada teman-teman yang mau bisnis F&B, tapi karena ada profesional yang tersedia di bidang lain itu yang diberikan, tapi ini sesuai bidang masing-masingnya supaya lebih terarah lagi. Oke, nah kalau untuk harapannya nih Pak, sebelum kita menutup. Iya. Kalau untuk harapannya, ada tidak harapan khusus untuk pemerintah khususnya dalam perkembangan atau dalam mengembangkan anak muda ini? Oh ya, kalau saya kira sih kita hanya perlu dukungan ya. Dukungan bagaimana supaya ada motivasi buat teman-teman untuk bisa bersama-sama meningkatkan skill, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman UMKM ini supaya bisa lebih kuat lagi seperti tadi. Memang ada penguatan di sisi mereka. Hanya saja kita perlu lihat yang real di lapangan seperti apa. Kita, ayo kita duduk sama-sama. Khususnya mungkin kami ya di entitas anak mudul ini, mungkin ada perwakilan dari pemerintah yang bisa kita sharing, kita diskusi bareng, supaya kita bisa melihat masa depan lebih bagus. Ya, betul. Jadi Pak Isman dan teman-teman ini sudah membuka jalan untuk teman-teman ya yang khususnya anak mudul untuk bagaimana supaya, intinya itu bagaimana supaya bisa mensejahterakan masyarakat ya. Betul. Dan siap untuk duduk bareng juga dengan semua pihak. Dan dengan pemangku kepentingan untuk diberikan atau duduk bareng bekerja sama untuk memajukan hal yang direncanakan ini. Untuk kolaborasi. Kolaborasi. Ya, intinya itu ya sama. Oke, nah itu dia dari Pak Isman yang anak mudul semoga lancar Pak ini untuk program-programnya ke depannya semoga cepat terrealisasikan ya. Bukan hanya anak mudul pastinya yang mendapat manfaatnya tapi untuk masyarakat banyak. Masyarakat setempat ya. Terima kasih banyak buat Pak Isman. Lajar terus untuk niat baiknya untuk anak mudul juga.